Intro Yo, balik lagi sama gue di Wiherun Kali ini gue akan ngasih sesuatu info, tips, trick dan semuanya everything Tentang fenomena kejadian yang ada di Indonesia nih Siapa lagi yang kalau gak bukan virus ransomware Nah kali ini saya juga gak ngerti kenapa itu bisa jadi fenomenal di Indonesia ini Bahkan di sosmed saya, di whatsapp saya, sampai semua BBM teman-teman saya Selalu broadcasting message like this Beware, berini, tentang ransomware Atau besok kerja gak usah pake online, copotin, pake LAN, otobabaya, blablabla So, gue mau ngasih tau, saya mau ngasih tau So don't be a panic You know The virus ini gak terlalu bisa langsung masuk ke dalam sistem komputer ketika kalian online Jadi gak perlu takut atau aktivitas kalian terganggu tentunya Untuk agar tidak bisa akses ke online Sebenernya virus ini, malware ini atau malicious software ini Dia akan terinfeksi ketika kita melakukan sesuatu execute Atau sebuah perintah Karena asal kata dari virus ini Sebenernya Virus ini bukan virus Karena kalau virus Deskripsinya, pengertiannya adalah Ketika kita dipasuki virus Berarti virus itu akan menggantikan diri Semakin banyak dan semakin banyak Dan akan membuatkan sebuah sistem Ini bukan dibilang virus Karena ini bukan fungsinya seperti virus seperti tadi Tetapi ini fungsi ransomnya Dia hanya menggambil dan merusak data Sehingga data itu nanti akan ter-inscript Dengan data-data yang tidak bisa dibaca Sehingga hanya yang punya kunci untuk melakukan pembukaan data itu Hanya si pelaku Nah, jadi ini bisa dibilang malware atau ransomware Jadi buat teman-teman atau kalian yang disana Nggak usah khawatir atau panik lah Tenang aja It's so easy Sebenernya ini Balik cerita ini udah terjadi di tahun 2005 Ini gembarnya itu dia ada di Rusia Waktu itu dia lagi ada booming untuk virus Dan waktu itu masih banyak yang kaget dan belum tahu virus ini Dan virus ini biasanya dikenal dengan blackmail virus Jadi gini, sistem kerjanya virus ini Atau ransomware ini, wanna cry ini gampang Gini Ketika kalian terinfeksi dengan virus ini Virus ini akan memasuki sistem di komputer kalian PC kalian Nah, virus ini malware ini akan bekerja Mencari setiap data-data yang penting Biasanya nih guys, teman-teman Data-data yang sering kalian pergunakan Atau kalian baca, contohnya nih ya Contohnya skripsi Atau penulisan ilmu kalian yang kalian sering buka dan edit Virus itu akan menganggap itu sebuah data yang penting Sehingga virus itu menyerang Mengunci data itu Dan mengubah isi halamannya itu Berubah jadi sebuah bahasa enkrip Atau bisa dibilang akan diubah sebuah kriptografi Kebetulan saya juga dosen dan mengajar untuk kalangan nanti Saya juga belajar dikit Waktu itu ketika S1 itu saya belajar kriptografi Dimana kriptografi ini merupakan bahasa yang ter-encrypt Sehingga untuk membaca bahasa enkrip ini Kita harus mempunyai suatu kunci Untuk men-encrypt bahasa tersebut Jadi data yang sudah diserang akan dikunci dan di-encrypt Sehingga kita tidak bisa untuk membaca Contohnya tadi skripsi itu Kalau kita klik Ternyata tulisan yang di skripsi itu tidak akan kebaca Seperti bilangan-bilangan acak atau yang banyak simbol-simbol Maka dari itu si pelaku ingin membuat Agar si korban ini Butuh si pelaku itu untuk membuka kunci Dan biasanya si pelaku ini melakukan pemerasan Yaitu kalau mau terbuka Ya harus beli kunci di gua Dan itu harganya juga akan mahal Jadi gitu cara deskripsi untuk Cara kerjanya si malware Si ransomware ini yang si wanna cry So balik lagi Jadi saya nanti juga akan kasih tips and tricks Untuk mengatasinya gampang kok Tenang aja Nah sebenarnya di ransomware malware ini Dia itu bekerja bukan karena waktu kita langsung online Langsung masuk Enggak Wanna cry ini ransomware ini Ketika terinfeksi ke laptop kita Ketika kita melakukan suatu aksi atau tindakan Nah biasanya nih kebetulan tadi siang Saya mendapatkan Persis juga ransomware ini Cuma saya enggak Saya tahu dan langsung beranggapan ini pasti virus ransomware Karena saya udah tahu gelagat Jadi gini Siang itu saya mendapat sebuah email dari DHL Pengiraman package itu Dia bilang Anda memenangkan sebuah hadiah Untuk mengaksesnya Anda bisa Mengklik tautan ini So please guys and teman-teman Itu merupakan Jangan sembarangan kalian untuk mengklik tautan Yang menurut kalian itu Yang menurut kalian itu Apa ya Spesies atau curiga Nah itu yang menjadikan untuk Untuk menginfeksi sebuah ransomware Atau wanna cry Jadi sebenarnya virus ini terjadi karena Ketidaklitian kita Dan sembrononya kita Jadi untuk Sekali lagi buat teman-teman Jangan sembarangan mengklik tautan Ketika email Atau ada email dikirim Misalnya seperti ya Selamat congrats You the winner You get the money Blah-blah-blah Berapa US dollar Kita menang atau apa-apa Jangan Jangan terbujuk Seperti itu Karena itu selalu mengandung virus Mal world trojan dan lain-lain Jadi be waste Dan apalagi geng nih Ketika saya telah Virus ini asalnya Dia lebih banyak Persennya Di virus per 0 Iyo, 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 iyo Buat teman-teman nih Yang sering akses situs porno Siapa? Yo Jadi gini guys Situs ini memang sudah dikonsetkan Untuk di situs porno Karena ya Jujur aja Di seluruh dunia Siapa yang gak pernah akses situs porno Dan berapa persen banyak Apalagi Asia Apalagi Indonesia Saya juga gak tau Jadi Untuk teman-teman Menhindari deh Situs-situs porno Mendingan kurangin Atau hilangkan Ada baiknya juga sih Untuk psikis kita, untuk kesehatan kita Jadi bagi yang selalu Bagi yang kena ransomware Biasanya tuh hati-hati Karena abis buka situs porno Atau teman-teman kalian yang kena Berarti bisa curiga di lagi situs porno kali Karena emang 80% Situs porno itu Atau akses porno Website porno itu selalu mengandung sebuah malware Jadi be careful and wise Dan apalagi satu lagi Pernah kejadian kasusnya ini Pernah gak kalian teman-teman Ketika buka website banyak pop up Pop up iklan Please teman-teman ketika datang Pop up iklan tuh gak usah di klik Atau gak usah dipencet, memang menyebalkan Tapi please, karena pop up Pop up iklan itu yang sering muncul Di website kita itu juga bisa Mengandung virus dan trojan Apalagi yang bayar spyware Dimana spyware ini Ngespy semua data-data penting kalian Seperti nomor rekening Password, ATM, kartu kredit Biasanya CC card ya Credit card ya So be wise aja Jadi tolong hindari Tiga hal tersebut Dijamin kalian gak usah khawatir Keadaan online seperti biasanya Karena merasa terganggu juga ya Banyak SMS atau Whatsapp bilang Oh hati-hati besok gak usah online Di komputer copot aja Gini-gini gak usah Gak usah panik Don't be panik Cansomware ini sebenarnya Sudah dari dulu-dulunya Sudah ada Waktu itu Kalau gak salah Ada yang namanya Similar sama dengan Ransomware WannaCry ini Dia namanya Tesla Scream Dimana waktu itu Para pelakunya itu Membuat blackmail Virus seperti Ransomware ini Itu udah terjadi Di beberapa tahun yang lalu Tapi dia dikhususkan Targetnya untuk Para-para gamers di dunia Cuma yang ada yang sekarang ini Gak tau kenapa Itu langsung menjerumus Ke semua orang Jadi gini Ketika kalian terinfeksi virus ini Kalian akan diminta Sejumlah uang Tetapi inget Para hackers ini Sebenarnya Sebenarnya Pelaku kejahatan Di bidang cyber itu Kalian gak bisa untuk sebut hacker Karena Kita ada sebutannya Untuk pelaku kejahatan Yang membuat Yang mendapatkan Menghasilkan Atau membuat Sesuatu yang negatif Atau merugikan orang lain Itu disebut Biasanya hacker Tapi entah kenapa Setiap umum Setiap public Itu Lebih mengenal Para pelaku kejahatan Di bidang cyber itu Disebut hacker Tapi itu oke lah Kalau saya Kasih panjang lebar lagi Sejarahnya flashback Tentang hacker itu Akan gak akan lama ya Pasti akan lama Dan akan gak akan Saya selesai Jadi So Biasakan untuk membuat Crackers Tapi it's oke lah It's oke Jadi buat pengatuhan aja Jadi kalau untuk pelaku Kejahatan itu Disebut cracker Untuk hackers itu Biasanya orang yang Cuma menguji sistem Tapi sistem itu Akan dikembalikan Seperti semula Jadi Dia hanya untuk mencari Celah sistem mana nih Yang bolong Atau yang gampang Bisa di Apa Diretas gitu Oke waktu itu Dia udah ada bukunya Dama Estrogen Joseph Pop Di tahun 1983 Dan itu telah Dan sudah juga Dan setelah itu Banyak Para-para cracker ini Membuat Sebuah Modifikasi Waktu itu juga Ada similar Sama seperti ini Yang disebut Tesla script Tesla script Waktu itu Ada juga seorang cracker Yang menyebarkan Film seperti ini Tapi dia lebih khusus Ke gamers nih Ke gamers Dan habis itu Meluas Dan diambil alih oleh NSA Dan gak tau kenapa Ada kabar lebih lanjut NSA itu kena hack Oleh tim cracker Yang disebut Sadut Shadow Brokers So be careful Shadow Brokers ini Sudah ngambil Tools Alat dari NSA Suatu tools Alat canggih hacker Untuk NSA Dan dia menyebarkan Luas Dan dia menggunakan Sistem blackmail Dari ransomware Dan wanna cry ini So Kalau kalian udah Ciri-ciri Kalau udah terinfeksi Biasanya Kalian akan mendapat Sebuah informasi Bahwa Data kalian sudah terkunci Dan harus perlu Akses sebuah kunci Dan biasanya Para pelaku ini Atau crackers ini Minta sejumlah uang Dan adanya nih guys Buat teman-teman Untuk pengetahuan aja Di dunia hackers Uang yang kita pakai itu Bukan uang dollars Rupiah Atau kursus lainnya Biasa lebih dikenal Dengan bitcoins Dimana bitcoins itu Kenapa kita pakai bitcoin sih Karena bitcoins itu Gak Gak Gampang untuk Dilacak Dan tidak ada Nama atau Alias Aman sama sekali Dan itu cukup Besar juga Dan proses untuk Merubah dari Dollars Atau Kursus mata uang Itu menjadi bitcoin Itu agak susah Dan Membutuhkan Step-step yang agak sulit Dan lama So guys Gak usah panik lagi Kerja aja Seperti biasanya Karena saya yakin Asal hindari yang Tiga hal itu Pertama Jangan sembarangan Membuka tautan link Atau spam mail Atau email yang masuk Atau link-link yang Bilang Anda Menang juara Dapat uang Jangan terpaut Karena itu Hampir Bukan 90% Bukan 90% lagi Tapi 100% Mengandung malware Trojan Worms power Dan lain-lain Be careful Dua Please Udahlah Jangan lagi Untuk mengakses Season porno Berhenti Ada baiknya juga kok Untuk pikiran Jadi sehat Tubuh jadi sehat Dan semuanya Stop aja Dan yang terakhir Kalau kalian Membuka website Tiba-tiba ada Pop-up iklan Tolong Jangan di klik Atau Kalau di setiap browser Kayak Mozilla Chrome itu Punya add-ons Yang untuk Mencegah Atau Memblog Pop-up Pop-up iklan Coba gunakan itu aja Dan yang terakhir Tipsnya Sering Up to date aja Antivirus Sepertinya aman Saat ini Saya dari internet Online 24 jam Saya gak terjadi apa-apa Karena Saya melakukan Tiga hal itu Jadi So don't be panic Lakukan aktivitas kalian Kerja aja Yang tadi dibilang Mainko info kan Pokoknya Ada tips-tipsnya Dan nanti Saya akan kasih Tips-tips caranya Untuk buat Mengatasi Blognya Atau upgrade Microsoft Dan lain-lain-lainnya Jadi So stay tune Dan sekali lagi Jangan panik Dan kebetulan Saya nanti akan kasih Contoh Email Yang Yang berisi Sebuah ransomware Atau Wanna cry Ini Nanti akan Saya kasih Unjuk Gimana sih Contohnya Seperti ini Nanti saya akan kasih Unjuk Saya ada contohnya Kebetulan So Nanti saya juga akan Kasih tips-tips Untuk melawan Untuk melawan Sekali lagi Jangan panik Be wise And be careful Karena di dunia web ini Begitu banyak kejahatan Yang mungkin kalian gak tau nih Yang kalian tanpa sadari Itu udah Memasuki Atau merusak Kehidupan kalian Jadi be careful And be wise Oke Good luck Oke udah gitu aja Thank you Be wise Sekali lagi Hati-hati Udah Stop aja Spread atau broadcast Misset yang gak-enggak Menkoinfo juga udah Ngasih petunjuk sama kita Cara ngatasinnya Buat itunya Jadi jangan panik Dan Sekali lagi Ransom malware ini Merupakan sebuah virus Dengan teknik Kriptografi Dimana nanti Sebuah data yang diserang itu Akan terkunci Dan di-encrypt Dengan bahasa kriptografi Biasanya Kalau sudah terkena virus ini Susah untuk dikembalikan Kalau saya Tingkat kriptografi Satu level dua Tiga Saya masih bisa Tetapi kalau misalnya Dipakai ini sampai advance Sampai yang udah tingkat Sepuluh ke atas Itu udah susah banget So be wise Sekali lagi Gak usah takut So Peace Never scare Be wise In your internet So Don't forget To subscribe My channel And like This video Kalau emang Bermanfaatan Buat kalian Tunggu aja Video-video selanjutnya Yang lebih Serunya lagi Yang lebih Up to date lagi So See you in My next video And Good luck Peace God bless you all receive this video Bye p пап Thank you My quelque Good luck Why You My